Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan belajar membuat Neon Effect di Corel Draw Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik menu File Kemudian kita pilih New Lalu kita pastikan warna utamanya itu RGB Kemudian resolusinya 300 dpi yang paling tinggi Kemudian kita klik OK Nah untuk membantu proses pembuatan Neon Effect Yang pertama kita butuh font Jadi fontnya itu apa Terus warna Terus wallpaper Atau background Nah ini saya sudah sediakan Jadi disini kita menggunakan font ballet dari Bangun Studio Karena fontnya geometrik Jadi semuanya terukur Kemudian ada warna Jadi ini ada beberapa palette warna Kemudian ada background photo Jadi kalau kita cari gambar ini kita ketik virtual di keywordnya Ini saya ambil dari unsplash Nah langkah yang kita lakukan yaitu Pertama kita copy backgroundnya Kemudian kita buat persegi diatasnya Seukuran dengan backgroundnya Kemudian kita beri warna Kita pakai warna biru tua Atau navy blue Kita matikan garis pinggirnya dengan klik kanan disini Kemudian kita pilih transparency tool Lalu kita pilih di bagian atas ada fontain transparansi Kemudian kita pilih elliptical Nah disini kita bisa modifikasi Yang mana yang mau diberi transparan lebih besar Jadi disini kita klik warna hitamnya Lalu kita ubah menjadi 0 Atau 13 Nama aja deh Kemudian kita klik warna putihnya Kita ubah menjadi 70-an Ya sudah lumayan Kemudian kita blok Kemudian kita blok Lalu kita klik kanan Group Nah ini sudah jadi satu Latar belakang Atau background dindingnya Nah kemudian tadi Kita mengetik neon Jadi dua karakter dari font ballet ini Ada yang minimalis Ada yang lengkap atau normal Jadi kita pilih yang normal Dan yang tidak normal Atau alternatif karakternya Kita perbesar Oh ini kurang cocok nih Jadi kita gunakan yang Alternatif karakternya saja Lalu kita control qui Lalu kita weld Atau kita gabung keseluruhan Yang ini bisa kita hapus Nah disini Kita akan contour objeknya Disini kita pilih menu Atau icon contour Lalu kita arahkan Keluar dari objek textnya Kemudian kita pilih dua Kita pilih warnanya Kita lihat dari jauh dulu Oke Kemudian kita pilih Pick tool Kemudian kita Control qui Control k Control u Jadi control qui itu untuk Convert to kurva Atau mengubah text jadi kurva Kemudian control k Untuk memecah objek Jadi beberapa bagian Atau hasil contournya tadi Dipecah jadi Berapa bagian Satu dua tiga Kemudian control u itu Dari group tadi Yang tiga menjadi ungroup Jadi ini bisa kita pindahkan Sekarang Karena sudah ditekan Control qui K Control qui Control k Dan control u Nah selanjutnya Di Kontur yang paling belakang ini Atau objek yang ketiga ini Kita klik menu efek Lalu kita pilih blur Lalu kita pilih gaussian blur Kita mundur dulu Lalu oke Nah untuk warnanya Kita pilih color Airdropper Misalnya kita gunakan Yang above Yang ungu deh Disini Lalu Yang Mudah Terus yang agak gelap Ini tetap warnanya Ini bisa juga sih Diberi Efek juga Tapi usahakan Tidak terlalu Sebesar Objek Yang di belakangnya Ini kita coba Rubah warna background Hitam Kita ungroup dulu Ini lebih pas Warna hitam Kemudian Di transparansinya Kita arahkan ke kiri Lalu Ini Kita gelapkan sedikit Ya Sekian Terima kasih Terima kasih.